Intro Halo Pemeriksa Sobat YK, saya Fajal Nurmanto, selamat bergabung dalam tayangan Sekilas YK yang akan mengulas kabar dari kota Jogja pada hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal Youtube YKTV. Sebelum saya sampaikan kabar yang telah kami rangkum, pastikan untuk klik tombol subscribe kanal Youtube YKTV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kota Jogja. Kita mulai kabar pertama, sebanyak 81 delegasi dari 20 negara anggota, 7 negara undangan, dan 5 organisasi internasional melaksanakan pertemuan di kota Yogyakarta pada tanggal 21 hingga 24 Maret 2022. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pembahasan isu-isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim bertajuk Pertemuan Pertama G20, Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja, Keperlanjutan Iklim. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sikit Relianto mengatakan, side event dari Deputi Lingkungan G20 mengusung dialog dengan topik solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan air, kota sirkular, dan air bersih positif untuk pembangunan air berkelanjutan. Berpindah ke kabar kedua, setelah periode 2 pekan lalu kota Yogyakarta ditetapkan sebagai wilayah PPKM level 4, kini diturunkan menjadi level 3, sehingga aturan pembatasan kegiatan telah dilonggarkan. Wakil Wali Kota Jogja, Heru Purwadi mengingatkan, meskipun turun level, tetapi masyarakat jangan terlena. Protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat walaupun kasus positif baru di Kota Jogja telah melandai. Kabar selanjutnya, masyarakat Kota Jogja dapat mengakses vaksin booster di Balai Kota Jogja. Layanan tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama 2 kali dalam sepekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Ema Rahmi Aryani menyebutkan, Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam rangka memperluas akses layanan vaksinasi booster, sekaligus mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi dosis ketiga. Kabar berikutnya, Wakil Wali Kota Jogja, Heru Purwadi mengutarakan, pemerintah Kota Jogja sedang merancang aturan untuk mengatur operasional skuter listrik di Malioboro. Rencananya, layanan skuter akan diarahkan ke jalur-jalur lain yang diperbolehkan sesuai aturan. Aturan mengenai operasional skuter listrik akan segera diterbitkan setelah ditekan oleh Wali Kota Jogja. Kabar kelima, pemerintah Kota Jogja tengah mencari tukang becak yang sempat viral di media sosial karena diduga menipu wisatawan yang hendak berkunjung ke Malioboro. Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Jogja menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Jogja sedang berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten serta Provinsi untuk mengidentifikasi tukang becak tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena dianggap dapat mencoreng citra pariwisata Kota Jogja beserta para pelaku becak lainnya. Kabar terakhir, Kelurahan Demangan, Kementerian Gondokusuman, Kota Jogja membentuk Sukarelawan Pemadam Kebakaran atau disingkat Redcar. Para sukarelawan berharap dengan kegiatan volunteer tersebut dapat membantu pencegahan dini terkait kebakaran di lingkungan kelurahan karena telah dibekali pelatihan. Redcar memiliki 16 personel yang terdiri dari perwakilan di setiap RW di seluruh Kampung Demangan. Sekian Sekilas YK edisi 23 Maret 2022. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Yogyakarta di kanal Youtube YKTV. Jangan lupa subscribe channel kesayangan kita YKTV untuk memperoleh kabar terbaru Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa! Terima kasih atas kebersamaan Anda.